Roma Irama Sang Raja Dandut Indonesia ikut menyoroti atas keberhasilan Owan Boalemo menjadi juara pertama di ajang dandut di Akademi 6 Indosiar, yang sukses dihelat beberapa saat yang lalu. Roma Irama ikut memberikan ucapa selamat kepada Owan Boalemo dan kedua peserta lainnya, yang telah sukses menjadi san juara dalam ajang dandut paling bergensi itu. Bahkan, penyanyi legendaris yang kerap disapa dengan panggilan Bang Haji tersebut, berencana akan mengundang Owan Boalemo selaku juara pertama dalam acara pocasnya nanti. Seperti yang diketahui, pertama dalam sejarah belantika musik Gorontalo, Haryanto Tuna alias Owan yang berasal dari Desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, berhasil juara 1 di di Akademi 6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi dan gug berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babat penisihan yang panjang, akhirnya Owan dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Owan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27 persen dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73 persen. Mendapat juara pertama, Owan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya, tangis haru kedua orang tua dan para pendukum Owan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Owan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Owan yaitu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo dan khususnya yang ada di Boalemo, ucap Owan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Owan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar RP, 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara dua berhasil membawa pulang uang tunai sebesar RP, 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Owan menjadi juara satu di Di Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti Lesti Kejora, Evi Masamba, Ical Majene, Vildan, dan Sri Devi. Untuk diketahui, Owan peserta dandut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang, jadi tak aneh jika ia menjadi sang juara pertama di Dandut Akademi 6. Amna, ibu kandum Owan menerangkan, jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memang merdu didengar. Owan sendiri merupakan peserta yang cukup tiawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.